Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ketua NOS Indonesia Raja Sabta Okto Hari memberi dukungan kepada para atlet yang pernah bertanding di SEA Games Vietnam 2021. Selain memberi dukungan, Okto pun turut memantau terkait pelaksanaan SEA Games ke-31 itu. Ketua Umum National Olympic Committee Indonesia Raja Sabta Okto Hari melakukan kunjungan ke beberapa nomor cabang olahraga yang diperlandingkan dalam SEA Games Vietnam hari Sabtu. Dalam salah satu kunjungannya ke National Convention Center, Raja Sabta Okto Hari memberi dukungan kepada atlet-atlet e-sports yang tengah bertarung. Selain itu, Okto memantau pelaksanaan event SEA Games ke-31 ini, khususnya di cabur e-sports. Pasalnya, tidak lama lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kejuaraan dunia e-sports. Nah, e-sports ini sendiri selain kita melihat anak-anak kita bertanding, tapi kita juga melihat bagaimana pelaksanaan dari event yang diselenggarakan di SEA Games ini. Kita mengevaluasi semuanya, karena saya juga sebagai konsel member dari SEA GAF. Apapun yang terjadi di Vietnam, ini harus dievaluasi untuk dibawa ke SEA Games yang berikutnya. Jadi, kita bukan hanya sebagai peserta, tetapi kita juga memiliki suara supaya kualitasnya SEA Games dari tahun ke tahun itu bisa ditingkatkan. Rencananya Indonesia bakal menggelar kejuaraan dunia pada akhir tahun 2022 yang diikuti lebih dari 120 negara. Dari Hanoi, Vietnam, David Gancar, Metro TV